Inilah viral video seorang pria gondrong menghajar seorang perempuan di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Insiden tersebut terjadi di depan kampus Universitas Laki Dende Unilaki, di Kelurahan Lalu Sabila, Kecamatan Wawotobi pada sore hari. Tindakan penganiayaan pria gondrong terhadap perempuan tersebut juga sempat terekam video berdurasi 4 detik. Saat ini, video tersebut tersebar melalui sejumlah grup WhatsApp Wah. Nampak pria gondrong berbaju kaus putih memukul wanita yang diduga salah satu mahasiswi Unilaki Konawe kemudian wanita itu jatuh tersungkur, bukannya menolong pria gondrong tersebut malah menginjak wanita yang terlihat tidak berdaya. Informasi yang dihimpun, diduga pria gondrong tersebut menjalin hubungan asmara dengan wanita yang dipukulnya. Selain itu, diduga pria gondrong ini juga berstatus mahasiswa di salah satu kampus di kota Kendari, Provinsi Sultra. Hingga berita ini terbit, belum diketahui pasti penyebab terjadinya penganiayaan pria gondrong terhadap perempuan tersebut. Kurung Buka Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!